Taiwan Semiconductor atau TSMC berencana membuka pabrik semi-konduktor kedua di Arizona. Namun AS meminta perusahaan ini membuka dua lokasi tambahan untuk penelitian pengembangan dan produksi chip di Amerika Serikat. Namun pejabat Taiwan khawatir kepentingan AS ini justru akan merugikan Taiwan. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyebut pabrik semi-konduktor di Taiwan sebagai tameng silikon yang membentengi Taiwan dari kemungkinan invasi. Seperti juga dijelaskan pendiri TSMC kepada 60 Minutes. Selain AS, Jepang dan Eropa diincar Taiwan Semiconductor untuk jadi lokasi pabrik chip mereka. Selain Taiwan, Korea Selatan juga telah membuka perusahaan semikonduktor di Amerika Serikat, tepatnya di Michigan. Michigan dipilih oleh SK Siltron karena kedekatannya dengan industri otomotif dan juga keterampilan tenaga kerja. Selain telah menyediakan sebanyak 150 lowangan pekerjaan baru, SK Siltron juga diharapkan untuk bisa memangkas hambatan rantai pasok yang terjadi di Amerika Serikat, terutama pasca pandemi. Meski demikian, Kementerian Perdagangan Korea Selatan menyatakan sejumlah persyaratan membuat AS jadi opsi investasi yang kurang menarik. Termasuk diantaranya terkait kewajiban perusahaan untuk berbagi keuntungan lebih dengan pemerintah AS dan menyediakan fasilitas perawatan anak yang terjangkau bagi pekerjanya. Analis lain melihat fokus utama tetap pada kompetisi AS dengan Tiongkok. Sejak pengesahan CHIPS Act, undang-undang yang mendukung pengembangan produksi semikonduktor di AS, sekitar 40 proyek baru senilai hampir 200 miliar dolar diumumkan di penjuru AS, menurut Semiconductor Industry Association. Dari Detroit, Michigan, demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA.